Pelebaran betonisasi jalan alternatif jalur puncak penghubung dua kecamatan antara kecamatan Sukaraja dengan kecamatan Megamendung yang dibangun oleh perusahaan PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor bekerja sama dengan pemerintah Desa Cibanon. Pembangunan tersebut kini sudah rampung 100% dan sudah bisa digunakan oleh masyarakat. Menurut Sekretaris Desa Cibanon, Nurdin, akses jalan alternatif menuju puncak yang sebelumnya rawan longsor, akses jalan tersebut kini sudah diperbaiki dan diperlebar jalannya oleh perusahaan PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor dengan bekerja sama dengan pemerintah desa. Dasar pengajuan Bapak Kapolah Desa Cibanon, Alhamdulillah dari pihak PDAM ada tanggapan, makanya dibangun tahun sekarang. Turap sama atas dasar pengajuan Bapak Kapolah Desa Cibanon, itu pun sama ditanggapi ataupun direalisasikan oleh pihak PDAM Turap sepanjang sama 150 meter. Kondisi jalan tersebut itu sangat memprihatinkan, banyak kejadian warga yang jatuh, bahkan itu jalan tersebut rawan longsor. Pelebaran betonisasi jalan sepanjang 150 meter dan lebar 4 meter yang diusulkan oleh warga melalui pemerintah desa beberapa waktu lalu akhirnya terrealisasikan dan sekarang sudah bisa digunakan oleh warga untuk beraktivitas sehari-hari. Dari Sukaraja, Kabupaten Bogor, Suhanda Abrizi melaporkan.